murnya udah terlepas bro ini 123 123 dan disini ada dua baut bro yang mengikat untuk bracket ini ya bro kita lepas ini sudah pendok bro ini tinggal kita angkat ini kalau nanti agak susah nih kita tali aja bro kesamping sini ya untuk setelah kita bersihkan ya ini udah lumayan bersih nih bro baru kita pasang kembali ini untuk sel ini bro itu saya bikin tadi ya sel koper tutup klip namanya bro Halo Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di Auto Borneo channel Oke Mas Bro hari ini kita mau mengerjakan ini ada mobil Honda CRP aduh CRP tahun 2000 2000 berapa ini ya 2007 atau 2008 nih bro ini yang udah generasi ketiga ya CRP nya jadi kita hari ini mau perbaikan kebocoran oleh mesin pada mobil CRP bro bisa kita lihat dulu bro Oke jangan lupa bro yang baru bergabung dengan channel ini dukungannya dengan klik tombol subscribe nya dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya bro agar setiap upload terbaru dari Auto Brunei channel kalian bisa diberitahu nanti oleh pihak YouTube bro Oke langsung saja kita lihat dulu bro untuk permasalahannya bro kita lihat dulu bro nah disini terjadi kebocoran oli nih bro enggak kelihatan ya bro Nah itu ada lihat di bawah ya di bagian bawah tapi enggak terlalu jelas nih bro karena belum kita lepas semuanya ya Nah dari di samping-samping nih kelihatan tuh Bro di bawah bro nah nah sebelah sini kelihatan bro nah untuk kebocorannya ada di bagian atas-atas samping sini bro ini sekelilingnya bro jadi untuk sekeliling ini biasanya itu tutup koper ini bro yang bermasalah yaitu sil paper paletnya bro atau sil paper aram boleh dibilang begitu kalau bahasa spare partnya bro Oke jadi kita mau buka ini bro jadi bagaimana caranya ikuti terus kelanjutan videonya jangan di skip-skip biar nanti paham cara penggantiannya bagaimana bro Oke sebelum kita melepas komponen ini bro jangan lupa untuk aki minnya dilepas dulu bro biar aman ya karena ini nanti berhubungan dengan soket-soket jadi alangkah baiknya kita lepas dulu untuk min aki nya Bro oke ini kita lepas pakai kunci 10 sok dulu ya Bro oke Bro yang mana-mana kita melepas koper ini tadi ya Bro nah ini terlihat jelas nih Bro tuh yang bocornya bisa terlihat ya Bro ini udah besok-besok semua nih Bro sekeliling udah besok semua ya ini udah dibuka juga nah ini baut empat tadi ya untuk buka koper dari koilnya nih Bro jadi koilnya nih kita lepas aja Bro semuanya kita lepas dan kabelnya kita pinggirkan dulu ya Bro ini nanti bautnya ada di sini Bro 123456 biasanya Bro cuman dilihat-lihat juga Bro kalau ada yang nempel di bagian samping kita lepas aja ya untuk melepas kopernya ini Bro murnya udah terlepas Bro ini 123123 dan di sini ada dua baut Bro yang mengikat untuk bracket ini ya Bro kita lepas ini sudah pendok Bro ini tinggal kita angkat ini kalau nanti agak susah nih kita tali aja Bro kesamping sini ya untuk selang power steeringnya Bro sudah bisa kita angkat nih Bro terangkat dulu ya jadi setelah terangkat seperti ini ya posisi di dalamnya Bro nah ini tadi karena menghambat kopernya naik jadi kita lepas aja enggak papa nih Bro ini selang host dari power steering ya bro dari kompas ini ya kita lepas aja Bro enggak papa itu nanti ada oli yang lepet sedikit tuh nanti kita tambahin aja Bro nah seperti itu ya kalian dulu bro nah ini untuk kopernya ini tadi Bro jadi yang kita ganti yang ini nih Bro ini udah keras kali ini Bro udah keras banget jadi dia nggak bisa nahan oli lagi lagi Bro nah ini bro nah kita copot nah ini keras nih Bro ini kita ganti Bro dengan yang baru ya tadi udah saya belikan Bro nah kalau yang ini nih Bro ini biasanya oli penuh apa untuk busi selalu penuh oli itu itu biasanya hasil yang ini bro hasil busi ini ya nah ini boleh kita ganti juga lo keras bro tapi ini masih lumayan empuk nih Bro jadi kita ganti yang ininya aja nih tuh siopernya aja Bro kita ganti ya Oke kita mau bersihkan dulu baru kita pasang lagi bro bro setelah kita bersihkan ya nah ini udah lumayan bersihkan bersihkan bro baru kita pasang kembali ini untuk sel ini bro itu saya bikin tadi ya selopor tutup klip namanya bro harganya bervariasi ya sekitar 100-150 ada yang lebih juga ini Bro jadi tergantung dari di merknya juga bro Oke kita pasang dulu bro tuh kecilnya baru nanti kita pasang ke unitnya lagi ya kalau kalian ragu untuk memasangnya ini boleh dikasih lem tipis-tipis nih Bro jadi kalian kalau kalian ragu itu nanti takut bocor lagi boleh kalian kasih lem tipis-tipis nih Bro jadi kalau enggak pakai lem juga enggak papa ya cuman takutnya nanti ada pori-pori kecil Bro jadi kita kasih lem tipis-tipis aja nggak papa disini ya jangan terlalu tebal juga nih Bro Oke dan di bagian sini Bro untuk bagian sini itu kan ada karet penahan untuk keringnya tuh Bro itu kalau ya udah keras itu kita kasih lem aja Bro di baik di karetnya atau disininya Bro biar enggak rembes dari dari sil yang bautnya sini Bro oke ya ini ada 6 tadi Bro 234 lima enam bro kami dia mau kita pasangin lagi bro setelah semua dibersihkan tadi ya Bro ini kita pasangin lagi Bro acara masingnya sama aja seperti kita melepas tadi bro untuk selang ini tadi pas saat masang kita lepas ke atas bro kita ikat ya ini ada tali ini bro nanti kan gini menepes nih Bro nanti kalau pas kita hidupin kita lihat di posisi ini ya Bro tankinya ini kita tambahin bro sampai posisi full sini bro Oke ini coil udah terpasang semua juga Bro nah ini tadi saya kasih sealer dikit ya Bro biar enggak bocor seperti tadi kan pertama kali kita bukakan kelihatan bocor disini Bro karena disini ada karet ya untuk merapatkan antara koper ini dengan bautnya nih Bro oke ini udah mau kita pasangin semua lagi nih Bro jangan lupa baut yang disamping sini tadi Bro kita pasang lagi ya Nah udah untuk yang kotor-kotor bagian luar sini ini nanti kita bersihkan lagi dengan bensin ya Bro sama kuas biar kelihatan rapi lagi bro Oke seperti itu caranya tadi Bro semoga bisa dipahami ya untuk penggantian silko perpalap atau sirko silko perklip punya Honda CRP bro semoga bermanfaat untuk video hari ini dan jangan lupa kawan dukungannya dengan cara tombol subscribe-nya dan juga loncengnya Bro serta share juga video ini ke media sosial kalian semua Oke Bro sekian dulu semoga bermanfaat sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh